Intro In hospital Intro Audience Menur Smash itu adalah acara yang disedarkan oleh student collect Untuk para bases wide yang disedulian collect Dan di dalam kesempatan ini mereka dapat melangkulkan Gaya-gaya dari negara main-gaya Ada tari cowok, Sajojo, Ada tari chairwear, Bagi ronokok, Sama 4 lagu tradisional dan 1 lagu nasional Sebenernya sih enggak dimuat gue Karena sering sampai Jumat, Kita semua tetap sama belajar masing-masing Tapi mungkin dia emang mengulangi waktu istirahat Tapi, So far sih menurut gue gue hebat sama ini Karena kayak, kita meluangkan niat ke waktu bareng-bareng Dan kayak, pasti ada kesan-kesan yang tinggalin sih Karena kita pengen ngasih tau, pengen nunjukin sesuatu tarian dari Papua Nah, yang kadang di Indonesia sendiri, Papua itu juga bahkan gak disorot sama pemerintah atau sama publik Jadi kita disini mau nunjukin kalo kita itu, di Papua itu masih ada tarian Dan kita nunjukin kalo misalnya itu emang ada kehidupan dan begini, kehidupan dan begini, tarian Ini gue sih temponya cepet banget sih Capek Terus kita kayak zumba 3 menit Gerakan-gerakannya tuh terlalu cepet gitu Capek Terus, panggungnya kan dari kali juga tuh kebawah Capek 泠 Mewow, In our universe eh 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 tapi lalu masuk gini masuk gini bukan, bukan, ntar di hari lagi saya naik saja ke dua tarik ke atas coy kayak gini kesusahanan sih harus ngumpulin nih coi ngumpulin orangnya karena kita butuh struggle dari diri kita sendiri sekarang aku baru bang baru-baru bang iya iya nyimpetnya Menteri waktu terus kita ada jam 9 malam atau jam 8 jadi kayaknya udah cape banget kita juga kurang tidur disana ini juga sehajung gue tuh kasihan sama tetangga yang bawah kita juduk-juduk mau silik lagi dikira-kira kuftikan nih, kalian harus tau foto kita foto dari tim menari cowok apa teman-teman? satu, dua, tiga kita adalah kita adalah kita adalah iya mungkin soalnya aku tuh suka sama budaya Sunda sama Bali kan tadinya itu pengennya itu kalo ga Sunda ya Bali aja gitu eh, tapi ternyata ketemu ada gabungan Sunda sama Bali gitu terus pas lagi aku dengar lagunya juga karena lagunya bagus juga kayak nuansa Sunda Balinya tuh kental banget gitu jadi kayak cocok aja buat ditampilin buat acara LenderFest besok gitu soalnya kan juga kayaknya selama LenderFest ini belum kena nampilin ini kan tapi aku ga Sunda Bali ini gitu kita pernah latihan tapi latihannya cuma bentar kebanyakan oh iya jadi kita pernah tadi itu bilangnya kayak latihan ya datangnya tepat waktu ya tapi latihannya cuma bentar doang nanti itu cuma nanti lama banget tuh sampe nangit-nangit tapi jelas yang dimendatkan gitu selain berperang penting buat nari kita yang berperang penting maksud aku tuh PPI juga terima kasih juga buat kita yang terima kasih juga terus sebagai guru nari kita mereka ini juga belajarnya cepat gitu cepat bisa seneng sih aku juga kerjasama-sama tiga anak ini tiga anak sebagai panutan yang sabar kadang kesel gak gak kalau ngajar kita gak salah gue gini malah aku seneng banget soalnya kalian tuh kalau misalnya gak bisa bukannya kayak oh gak bisa tapi malah nanya ini gimana kak aku seneng sih kerjasama-sama tiga anak ini bangga mama sama kamu anak udah kalau kita sih 99,999 sih biasa aja iya kita juga gak mau kalah kompak ya sama yang cowok-cowok ya kita juga punya yoyang yang gak bener iya tas grupe iya 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 uhaa soleram sinanghartumo kampung nanjau dimatu ampar-ampar gisan tanah air Betul, di medley Karena tahun malu katanya udah keseringan satu lagu gitu Terus jadi kayak biar beda tahun ini Jadi yang harap semua ragu, kami semuanya Jadi awalnya gue ngilihin lagu Pas waktu itu Tina kasih tugas ke gue untuk cari lagu Gue pilihin, lalu itu baru Niko sama Caleb Terus akhirnya latihan sama yang nyanyi Akhirnya ada nada, Billy, Amanda, Vania, Niko Terus kita ngomongin konsepnya gimana Terus gue berkini kesulin pecah suara Nah udah kasih ada nadanya Terus gue kasih guideline nadanya Terus jadi deh Sante dan gaduh-gaduh Bermain susah sih Khususnya bagian yang bikin rasa pedas Karena di Jerman kan Kalau cabai begitu yang benar-benar pedas cuma ada di Asia Laden Dan Asia Laden keresoan gak begitu lengkap Paling harus ke kota lain untuk beli cabai kayak di Berlin gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!